Intro Hai pecinta, BHSC Lovers dimanapun kalian berada Tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers Nah guys, di episode kali ini sepertinya semakin menarik untuk kita saksikan Dimana kali ini lagi-lagi Priska menuai rasa sakit hati terhadap Pasha Dan sepertinya Pasha pun sudah tidak memperdulikan perasaan Priska lagi ya guys Karena dirinya lebih mementingkan perasaannya sendiri terhadap Lula Sepertinya Pasha pun sudah mulai sadar bahwa saat ini Pasha telah mencintai Lula Namun sayangnya Lula sudah tidak memperdulikan akan hal itu lagi Karena bagi Lula Pasha saat ini telah bertunangan dengan Priska Sehingga dirinya harus menjauhi Pasha secara terpaksa ya guys Walaupun dalam hatinya si Lula ini masih menaruh rasa dan masih mencintai Pasha dengan begitu tulus Namun semakin hari semakin sakit hati Si Priska pun akan melakukan sesuatu untuk menyelenyapkan si Lula ya guys Karena dirinya merasa Lula adalah wanita yang selalu mengganggu hubungan mereka Dan tak lain disitu pula si Priska meminta bantuan Alia dan juga Kevin untuk melancarkan aksinya untuk menyingkirkan Lula Dan disitu pun si Alia mengatakan kepada Priska bahwa dirinya pun sama-sama mempunyai dendam terhadap keluarga Buwana Dan kali ini pun mereka mempunyai rencana untuk menyingkirkan Lula Yaitu dengan memberikan peringatan terhadap Lula Dan sepertinya Lula akan kembali diculik oleh mereka ya guys Nah lain yang menjalankan misi tersebut adalah anak buah dari si Kevin Namun si Alia pun mempunyai rencana lain dan tujuan lain dengan bekerja sama bersama Priska Tak lain rencana mereka pun akan memeras Priska ya guys Namun pastinya rencana mereka akan selalu berhasil digagalkan oleh Pasha Karena Pasha selalu secara diam-diam mengikuti si Lula kemanapun Lula pergi Dan disitu pun pada akhirnya akan terjadi dan terbongkar bahwa Priska bukanlah wanita yang baik-baik Dimana dengan melakukan segera cara Priska pun akan menyingkirkan Lula untuk kebahagiaannya Dan jika itu berhasil diketahui oleh Pasha ataupun juga Nek Ratu Maka si Priska sudah tidak bisa berbuat apa-apa Pernikahan dan pertunangan itu pun akan dibatalkan dengan begitu saja ya guys Terlebih lagi jika si Priska tidak bisa memberikan sejumlah uang yang diminta oleh si Alia Tentu saja itu akan dijadikan alat untuk si Alia membongkar rahasianya kepada Pasha Terima kasih telah menonton!